Intro Oke kita langsung mulai ya Jadi gini bang, selama jadi Kpopers Aku tuh suka banget dance Nah sebelum aku masuk grup dance, Orto tuh gak ada yang dukung sama sekali Sampai-sampai tanteku bandingin-bandingin aku sama anaknya Yang udah bisa keluar negeri karena tari daerah gitu Oke aku gak apa-apa Tapi akhirnya aku maksain untuk masuk ke dunia dance Akhirnya tiap minggu latihan Alhamdulillah aku udah beberapa kali tampil Walaupun belum sempet ikut lomba-lomba gitu Tapi aku seneng aja gitu sama diri sendiri Walaupun gak ada yang dukung Tapi aku bisa tampilin atau keluarin bakatku Oke, emang salah satu faktor yang bikin kita kayak Gak mau nunjukin diri Atau misalkan gak mau nunjukin bakat Atau bakat kita tuh kayak terpendam Atau gak bisa show off diri kita Masih-masih itu adalah salah satunya keluarga guys Emang susah kalo udah ngomongin keluarga Tapi gue salut banget sama orang ini Dia gak peduli Maksudnya bukan Gak peduli Dia Tidak memikirkan Omongan Keluarganya sendiri Dia tetep Ngelakuin apa hal yang dia suka Karena Ini tuh hidup lo Lo adalah orang yang paling berhak Menentukan apa yang pengen lo lakuin Jadi please kalo misalkan hal itu positif Ataupun Tidak berdampak buruk bagi kalian Ataupun itu bikin kalian seneng Tidak ngerugiin orang lain Just do it guys Just do it Suka duka jadi Kpopers Sekolah aku itu Man Kak Otomatis islami banget Oke Nah di kelas tuh pada tau kalo aku itu Kpopers Pada waktu itu tuh pelajaran PKN Nah guru kuah aku itu jelasin materi tentang Pengaruh budaya asing Termasuk tentang dracor dan lain-lain Semua temen di kelas langsung nengok ke arah aku Dan mereka semua bilang tuh Dengerin kata bapak Emang bangsat ya temen-temen kayak gitu tuh ya Asli-masih maafin aku Terus kalo lagi fangirl di kelas Temen-temen ku cowok pada bilang Apa banci, apa plastik Pokoknya mah gak enak banget Udah gitu pas sekarang-sekarang guru aku bilang Bapak doain nih yang suka nonton dracor Kena virus corona Astagfirullah Setiap orang punya kesukaan masing-masing Tapi banyak masih Gak bisa ngehargain kesukaan orang lain Bapak ini guru atau Apa ya pak? Kok gak ada etitudenya gitu Bapak kan guru PKN ya Yang tentu harusnya Tau gitu Saling menghargai Orang lain gitu loh Karena semua orang tuh Kepalanya beda-beda Punya kesukaan masing-masing Kita juga tau Kita diajarkan dari kecil Buat ngehargain Perbedaan pendapat yang ada Kalo misalkan bapak bilang Yang suka nonton dracor Drakor kena virus corona Korelasinya apa? Bapak ini gimana? Go block Astagfirullahalizin Gue jadi ngomong kasar Kesalo banget gila Kalo misalkan bilang Apa banci, apa plastik Ya itu mah udah Kita harusnya kebal ya Kita harus kebal Karena emang stigma Non-Kpopers udah kayak gitu gitu loh Kita harus kebal Tapi ini gurunya gitu loh Ngedoain orang Kena virus Yang emang mau matikan gitu loh Apakah anda masih layak disebut Sebagai seorang guru? Bapak Tolong pak Dulu gue punya pacar Dia gak suka Kpop Padahal gue kan Kpopers parah Tapi dia gak mau tau gitu Tentang dunia gue Malah dia sering banget Nyindir-nyindir gitu Tentang Kpop lah sih Blah-blah Pokoknya Tapi Gak secara langsung ke gue sih Tapi gue kesindir dong Akhirnya gue marah Sampai minta putus deh Sama cowok gue Lo harus pintar nyari cowok Lo punya hobi Dia punya hobi Kalo dia punya hobi Dan lo bisa nerima Seharusnya dia juga bisa nerima hobi lo Apa adanya Kalo misalkan kayak gini Ini gak bakal baik Lanjutannya terus aja Lo bakal kesindir Lo bakal sakit hati Ini keputusan baik Lo minta putus sama dia Buat apa lo bertahanin cowok Yang gak bisa ngedukung Dan terima lo apa adanya Jadi Just be smart aja Jadi orang pintar Gak usah bikin pusing Gak usah bikin ribet Karena Karena itu bukan yang terbaik buat lo Ingat Yang terbaik buat lo itu adalah Yang bisa bikin hati lo bahagia Terlalu panjang bang Kalo gue ceritain Temen gue tuh Kpopers Rich KB Semua ya Gue disitu merasa Paling miss queen Sebagai Kpopers Padahal kan jadi Kpopers Gak harus punya barang-barang Merchnya kan ya Yang penting gue dukung Dalam hal selain merch gitu Juga bisa Dan disitu gue dibully Bukan main bang Gila nyelekit Masa iya gue diginiin Lo gak usah jadi Kpopers Kalo gak mampu Padahal gue berusaha bang nabung Biar bisa kayak mereka Ya karena gue kondisinya pas-pasan sih Dan orangnya sederhana Sebenernya gak mau hamburin uang Oke Tapi ya sudahlah Tidak apa-apa Aku terima Wah Gue baru tau ada Kpopers Yang kayak gitu guys Ada circle Kpopers Yang Ngehina Sesama Kpopers Karena dia Istilahnya Tidak mempunyai barang-barang Merch Kpop ofisial Gila sih Gue kalo punya temen kayak gitu Udah gue Aduh Yaudah gitu loh Kalo gak mau temenan sama gue Dari awal Yaudah gitu loh Orang tuh ekonominya gak Sama kaya loh Ada Kalo ada pun yang sama kaya loh Setiap orang tuh punya prioritas Beda-beda gak sih Ada yang uangnya banyak Tapi untuk ini Untuk ini Untuk ini Ada yang tinggal gini Ada yang kerja Banding tulang Buat ini 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 Gitu Jadi tolong Gitu loh Saling menghargai Gitu Ditahan Gitu loh Pembulian tuh Jangan dilakuin Gitu loh Jadi Kesel gue Aku gak tau sih Mulai dari mana Jujur Gara-gara ini Aku mulai menjauhi Kpop Bahkan berniat Unfold kamu Oke Karena setiap kali Dengar liat Kpop Bawaanku selalu emosi Mood berantakan And sometimes I hurt myself Oh my god Please don't do that Iya jangan Serius Awalnya gue gabung grup Salah satu fandom Yang gak mau gue sebutin Disitu gue ngerasa Oh shit man Orang online lebih ngerti gue Care sama gue Emang Tapi semua itu palsu Mereka care Nanya-nanyain kehidupan masing-masing Buat bahan gibah Termasuk hidupnya gue Wah Gila Dulu gue tuh kecanduan alkohol Dan bergaul Sama anak-anak rokok Dugam dan lain-lain But gue gak gitu Gue cuma numpang mabok Tanpa melakukan apapun Tapi salah satu dari mereka Sebut B Ngomong ke member lain Kalau gue udah gak pewe Gak pewe ya Gue juga sering ngomongin mereka Bla-bla Serius ya Gue gak pernah ngomongin member lain Ke si B ini Dan gue Dan gue masih pewe Anjir Ya si B ini Ngadu domba gue lah Dan juga nipu gue Gue gak masalahin duitnya Tapi kepercayaan gue Oh sampe duit juga ya Jadi waktu itu kan Lagi jam pelajaran Terus salah satu temen cowokku Nanya ke guru BK Pak emang boleh menyukai orang Korea Orang Korea itu kan kafir Selesai dia nanya itu Temen-temen sekalas aku Langsung ngeliat ke arah aku Emang bangsa temen yang kayak gitu tau Akhirnya aku jelasin panjang Kali lebar Dan kata-kata yang paling aku ingat Waktu itu Makanya jangan liat Liat dari sisi negatifnya mulu Sekali-kali liat Sisi positifnya Jujur aku ngomong gitu Sambil nahan-nangis Sampai guru BK aku Itu beri pihak ke aku Sumpah Ini gue gak tau Kenapa gue pengen nangis aja gitu Kayak Lo keren sih Menurut gue lo keren Lo gak diem Dan lo ngejelasin Apalagi kata-kata lo Gak usah Liat kepo Dari sisi negatifnya mulu Ada sisi positifnya juga Gue gak ngerti gitu loh Kenapa sih ada orang Sekalas Yang selalu kayak gitu gitu loh Kayak Sini ini Sini sini Sampai semua orang tuh ngeliat ke kita Gitu loh Jadi aku suka dipandang sebelah mata Sama temen-temen aku Gak cinta Indonesia lah Kafir lah Terus kayak dipandang sini Gak guna hidupnya Karena suka K-pop Ngabisin waktu untuk hal yang gak berguna Suka dijadiin contoh buruk Pernah aku belajar bahasa Korea Karena liat peluangnya Dan bisa untuk menunjang karir Eh malah dibilangnya mau menghilangkan bahasa daerah Padahal aku suka K-pop itu Karena bisa bikin bahagia Betul Sebagai bentuk rasa apresiasi Atas kerja keras biasa Selama menjadi trainee Dan mereka ikut juga bener-bener berbakat Gak asal nyompat betul Bukan cuma modal O plus jadi ganteng Terus nyanyi-nyanyi nari-nari Jujur sih parah banget yang bilang gitu Padahal adalah tuh sama aja kayak kita Cuma emang jalannya beda Oke Kalo dibully sih enggak ya Paling bilangnya suka sama artis gitu Gitu amat Atau ujung-ujungnya malah ceramah K-pop haram, ilmunati dan lain-lain Ya Allah aku sekotor itu ya Kalo suka K-pop Apa bedanya yang bully sama kita tuh Kalo mereka yang suka bully juga Fanatik banget sama idola mereka Makanya kalo update K-pop Suka di close friend aja Pokoknya yang gak nyindir lah Apalagi nih Biasanya yang nyinyir plastik-plastik tuh cowok Ampun sirik sampe bilangin plastik Kalo O plus beneran juga gak rugi dia Sebel pokoknya Bener banget Kadang K-popers Gak kadang Hampir semua K-popers itu Di Instagramnya tuh ngerasa Gak bisa show off diri mereka Dan akhirnya menjatuhkan ke Close friend Kita harus Makasih juga sama Instagram Ada close friend gitu loh guys Jadi setidaknya kita bisa Upload apapun yang kita mau Di close friend gitu Kak aku mau cerita Tapi tentang bullying Gak apa-apa kan Jadi aku masih sekolah Aku satu-satunya K-popers di kelas Waktu itu aku ke sekolah Bawa foto bangtan Saat aku ke kamar mandi Temen-temenku mengecek Ngecek tasku Dan mereka mengambil foto Jimin, Jungkook, V Oke Untuk dicoret-coret Dan diinjak-injak Waktu habis ke kamar mandi Aku membacoti mereka Kak Tapi mereka balik Bacoti dan mereka Meluncurkan Kat-kata banci Plastik Oplas Aku diem kak Mau minta saran Harus gimana Capek kak Dibully terus Mau ngomong orang tua Tapi takut Kalo tuh ku marah Sama temen-temenku Harus gimana Kata gue juga tadi bilang Udah kalo misalkan Lo udah gak tahan Dan udah gak kuat Bilang sama orang tua Gak peduli orang tua Kalian marah Sama temen kalian Harus mereka dimarahin Karena mereka salah Gitu loh Oke ini baru beres Dari DM-an Yang udah masuk ke guenya tuh Bukan di request ya Udah beres banyak banget kan Dan sekarang kita menuju ke request Ini udah di request Kayaknya bakal banyak banget Durasinya panjang banget Oke guys Mungkin segitu aja ya Video dari gue ya Karena kebanyakan Sebagian besar ya Sama lah garis besarnya Pengalaman buruk Atau sedih Yang selalu diaramin K-popers itu ya Rata-rata seperti itu Banyaknya Dan ini gue bacain aja Garis singkatnya Makasih banget buat kalian Yang udah join juga Yang udah kirim-kirim pesannya ke gue Gue sangat menghargai Dan gue baca semua Kalo misalkan gak masuk disini I'm so sorry Off banget Karena keterbatasan juga Durasinya Dan juga ya Please lah Semoga kalian mengerti Oke kalian suka gak sih Kalo gue bikin Sesi curhatan k-popers gini Next mau bikin lagi gak Jadi kayak misalkan next Curhatannya tentang apa gitu Tentang Pernah ditipu all shop lah Atau misalkan Pengalaman Paling membanggakan kalian Sebagai k-popers lah Atau misalkan Atau misalkan Perjuangan kalian Buat beli album pertama Atau ceritanya Kalian punya album pertama Itu gimana gitu Kita bakal sharing Bareng-bareng Kalo misalnya kalian suka Langsung aja Komen di bawah Nextnya gue bahas Tentang curhatan k-popers Tentang apa lagi nih Langsung aja komen Dan like ya So thank you guys for watching Don't forget to give thumbs up Kalo misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa juga Buat klik subscribe-nya Jangan lupa juga Di description box Jangan lupa follow gue So bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax